Oke guys, selamat datang kembali di MySmellow Balik lagi sama gue, hello Oke, disini gue sudah memainkan game Ninokuni Crossword Lumayan lama dan gue ingin memberikan kepada kalian 5 tips untuk pemula Agar kalian tidak terlalu bingung mainin game ini ya guys Dan sebelum gue mulai lebih lanjut Jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe Jika kalian belum Agar channel ini lebih berkembang lagi guys Let's go So, buat kalian yang para pemula ya Yang baru aja mainin game ini Gue punya beberapa tips untuk kalian nih guys Oke, yang pertama adalah Kalian harus fokus leveling dulu guys Kenapa gue bilang begitu? Karena, kalau misalnya kalian lihat ke dalam tab yang ini ya Yang ada garis 3 ini Disini kalian bakalan lihat ada beberapa tab ya Ada 10 total ya, kanan-kiri tuh Ada karakter Ada equipment, familiar, record, power up Ada community, mission, challenge, battlefield Dan juga shop Oke Itu ada banyak banget guys Dan kalau misalnya kalian tidak melakukan leveling Di hari pertama sampai level 30-an ya Level 30 lah Level 30 29-30 ya Kalian mungkin bakalan ketinggalan banyak banget Konten-konten yang baru kayak Misalnya ada event-event ya Daily quest kayak gitu Sehingga Item yang bisa kalian dapatkan itu Lebih sedikit lagi daripada orang-orang lain gitu ya Gue kasih contoh deh Kalau misalnya kayak yang power up lah Sebenarnya kayak gitu Ada familiar cradle Fire temple Dan juga pirate ship Kayak gitu guys Jadi Disini level nomor 1 ya Itu yang harus kalian utamakan dulu Lakukan yang main quest Dan juga reputation Itu yang paling penting guys Di dalam game ini ya Terus Yang kedua Yang tidak kalah pentingnya ya Itu adalah Craft equipment Nah kalau misalnya kalian pergi ke dalam Evermore ya Ke dalam Evermore Kalian bisa pergi ke bagian Nah ini nih Tumba-tumba Kalian pergi aja Nah satu lagi sih Kalau misalnya kayak Ada fast travel segala macem ya Kalau misalnya dia fast travelnya bayar Ya kalian skip aja lah Jalan kaki aja guys Kita free to play kayak gitu ya Nah untuk membuat ini ya Kalian harus kumpulkan dulu Gacha-gacha equipment Nah untuk membuat Si senjata ini Kalian perlu melakukan grinding ya Yang nantinya bakalan Gue bahas di Next step Untuk tips-tipsnya Oke Ini ada weapon resep Ada resepnya Dan juga ini Weapon crystal Nah ini yang harus kalian grinding guys Ya Ini harus kalian grinding Hari-harian ini Dan disini kita bisa Langsung bikin aja ya Karena apa Disini equipment itu Yang nomor 1 juga guys Yang tidak kalah penting Selain level ya Oke Jelek ternyata Gue gachanya Astaga Oke 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 Nah itu untuk weapon Dan juga ada armor juga Disini guys Ini jalur free to play ya Oke Ini ada armor Kalau misalnya mau jalur Yang agak lebih Bagus ya Itu ada di bagian Summon nih Di bagian gacha Disini ada gacha equipment guys Oke Nah disini Disini kalian bisa dapetin 2 sampai 4 bintangnya ya Kayak gitu Oke guys Nah lanjut nih Setelah kalian Fokus di bagian gacha equipment Itu yang paling penting sih Craft Lebih tepatnya Membuat equipment ya Sehingga CP kalian itu Tidak ketinggalan juga Dengan orang-orang lain ya Gue kasih contoh nih Nih Gue buka di equipment Disini Gue memang masih rata-rata Ada bintang 1 Bintang 2 Dan maksimal bintang 3 guys Ya kalau misalnya kalian Udah dapet sampai bintang 4 Si bagus juga ya Kenapa Yang pertama Damage kalian bakalan lebih tinggi Dan juga CP kalian juga bakalan lebih tinggi Guys Kayak gitu Dan usahakan disini Di bagian tab ini ya Summonnya terisi dengan Elemen-elemennya guys Disini tuh ada elemen api Air Dan juga daun Kayak gini ya Daun atau tanah sih Sebutannya disini Dan juga ada elemen Elemen light Dan juga dark Itu ada 5 elemen Dan pakai 3 aja Yang paling dibutuhkan Sebenernya yang paling dibutuhkan Itu air Daun Dan juga api sih Tapi disini gue belum dapet Yang bintang 3 Untuk api Jadi gue pakai sementara Yang kayak ini dulu Temen-temen Oke Itu adalah yang kedua Nah yang ketiga ini Berkaitan dengan Si Gacha itu tadi Alas craft weapon Yaitu Awakening guys Awakened Atau evolusi lah ya Sebutannya ya Kalau misalnya di game Nah ini nih Bagian polis nih Awakened ini sangat penting Bagi gue Kenapa? Karena disini tuh Bisa meningkatkan power lagi Dia guys Nah kayak gini nih Nih Ini gue sudah Awakened satu kali ya Jadi kalau misalnya Mau di upgrade lagi Itu bakalan lebih tinggi lagi Tuh 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 Nih ada sukses rate-nya juga Iya Disini ada rate-rate-nya Ada bisa dibilang 50% Ada bisa 80% Ya tergantung dari Tingkat level Dari awaken kalian Oke Mudah-mudahan disini berhasil sih Kita bakalan coba Awakening ya Satu kali Dan Awakening sukses guys CP-nya naik Dan juga ada Skor yang naik Attack-nya dari 30 Jadi 60 Double ya Dan attack earth-nya Juga ada Dompat jadi 48 Ini kali 2 guys Itulah kenapa Gue bilang pentingnya Untuk si Awakening ini Nah ini gue coba lagi nih Nah kalau ini sih Udah pasti naik dia Nih Awakening tuh Tuh Kan Ini penting juga Kalian lakukan guys Kenapa? Untuk meningkatkan Status dari Si senjata Kalau misalnya senjata Kalian belum di awakening Itu statusnya Gak ada status tambahan Tapi kalau misalnya Udah di awakening Kayak yang punya gue nih Ini sudah ada status tambahannya Dan Yang paling penting Di bagian Awakening ini Kalau misalnya Kalian lihat disini nih Senjata-senjata Yang level 1 Wah udahlah Level 1 mah Gue Gue hapus aja lah Gue buat Bahan Bahan naik level nih Misalnya nih ya Nih Ini kan bisa nih Jadikan bahan naik level Nah ini salah guys Kenapa gue bilang salah? Oke Ini bakalan lanjut lagi Di Tips yang berikutnya Yaitu tips yang keempat guys Ya Nah di tips keempat ini Kenapa gue bilang salah? Itu berkaitan dengan si kodex nih Oke Di bagian kodex Alias di record nih Nah ini ya Record ya Di bagian record Masuk ke bagian kodex Nah di kodex ini Ini kan ada banyak macam nih Senjata-senjata Ya kan Ada dari mulai Fire Water Dari bagian sword ya Ada sword Rifle Atau engineer Ada rogyu Ada swordsman Ada wits juga ya Nah Gue kasih contoh yang bagian api nih Di bagian api itu kan Gue banyak banget ya Senjata ya Bintangnya 1 ya kan Temen-temen Nah dari si bintang 1 ini Ternyata Dia itu bisa di upgrade lagi Naik bintang guys Sampai dengan bintang 6 ya Maksimal di game ini tuh 6 Bintangnya Dan kalau misalnya Kalian berhasil naikin Itu bakalan dapetin hadiah juga Tuh gitu temen-temen Jadi usahakan Salah satunya tuh Tinggalkan aja 1 ya Bintang 1 1 Bintang 2 1 ya Bintang 3 Sisain 1 juga Karena apa? Untuk melengkapi si Kodex ini guys Kalau misalnya si kodex ini Bisa dilengkapin Kalian tuh bakalan dapetin Hadiah status tambahan Untuk basic statsnya ya Sehingga akun kalian tuh Lebih pedes lagi Baik dari attack Critical Dan juga banyak macam lagi guys Itu yang Menurut gue Harus dihindarin Ya memang nanti Untuk tasnya mungkin Bakalan lebih penuh Tapi ya Kalau misalnya kalian Rajin di Naikin levelnya gitu ya Ya teman-teman Pasti bakalan keisi juga sih Kayak gini loh Di bagian back ya Bagian back Ini kan udah mau penuh nih Nah Kalian sisakan 1 Yang kayak gini Untuk di upgrade guys Ya Untuk di upgrade Tapi ini ya Kayak lebih ke achievement aja sih Kayak gitu Nah ini untuk level 1 Gue udah awaken yang ini ya Sisanya gue bakalan naikin level lagi Sampai level 30 Seinget gue sih Kayak gitu Ini cuma buat untuk pencapaian kodex aja sih Lebih kayak gitu teman-teman Kalau misalnya kalian gak mau melakukan Ya it's okay Tapi saran gue Lebih baik dilakukan sih Karena lebih gampang juga kan melakukannya Level 1 paling gampang didapetin Ya Kayak gitu Dan yang terakhir Yang bisa gue berikan kepada kalian Itu adalah Party dan juga boss Teman-teman Kenapa gue bilang begitu Party dan juga boss Karena Kalau misalnya kalian bikin party Sambil melakukan boss Itu ada damage Dan juga bonus Yang kalian dapatkan Yang pertama Kalau misalnya kalian melakukan Kayak party kayak gini ya Nih Kita baca yang bagian sini nih Party bonus guys Yes Setiap party ada bonusnya Ya Dengan syarat tertentu Kita kasih lihat dulu Yang sini Kalau misalnya maksimal Kalau ada 5 orang Dalam party ya Itu dapet boost Untuk coinnya 12% Dan juga Price drop rate nya Naik 12% Teman-teman Tapi nih Ada tapi nih Ya tapi nih Tapi Kalian harus Di satu server Misal Ini kan di server 30 Berarti yang si Si Sionya harus di 30 Gue juga di server 30 Kayak gitu Syaratnya guys Sehingga kalian bisa dapetin Bonus ini Ini penting sih Party sih Kemana-mana kalian bikin party aja Gak apa-apa kok Mau AFK pun Kalian bikin party aja Janjian di satu channel Itu bakalan naik Drop rate nya gitu guys Hadiah yang kalian dapet lah Silahnya Bahkan mau nge-attack monster pun juga Kalian bakalan Dapetin hadiah lebih Kayak gitu Dan yang Selain party itu ada boss ya Itu baik yang ada di Field Boss nih Ini yang menurut gue sih Yang paling kece lah Hadiahnya di dalam Event di game ini guys Jadi jangan pernah Melewatkan bagian Field Boss Karena hadiahnya Banyak Untuk jam-jamnya ada disini ya Dari 4 subuh Jam 10 malem Eh 10 pagi Jam 4 sore Dan juga 10 malem guys Kalian bisa Ngikutin ya Semua eventnya Di jam-jam itu Sehingga Ya kalian bisa dapetin Drop rate kayak gini Nah fungsinya tadi party ya Naikin drop rate Yang ini nih guys Ini sangat penting banget ya Kalau misalnya Persentase kalian untuk Dapetin hadiah-hadiahnya Bagus Ini buat upgrade ya Buat upgrade Si karakter kalian Equipment nya ini Penting banget guys Sumpah Ini paling worth it lah Dan juga ada si Silverboard ya Ini Ada level 4 nya Dan segala macem Terus juga Ada ini nih Cloud coil canyon ya Tapi nunggu CP nya lebih gede dulu Ya teman-teman Kayak gitu Nah Kalau gue sih Sementara Kalau misalnya Udah mentok banget ya Udah mentok banget Gue lebih fokus Ke dalam Codex sih Nanti kalian bakal Lebih fokus ke dalam Codex Karena di bagian Equipment ini Bukan di bagian Equipment doang Yang harus kalian lengkapi Ada di familiar pun Juga kalian harus lengkapi Di skill pun Kalian lengkapin Kostum Emotion Itu Banyak banget sih Yang harus dilengkapin guys Dan sisanya Lebih ke dalam record sih Record kayak soul stone ya Ini adalah Kayak Melengkapin Monster-monster Yang sudah kalian hit Kalau misalnya udah di hit Ya kalian hit terus Sampai bintangnya full Bintangnya full Baru nanti Kalian bakalan dapet Reward tambahan Kayak gitu guys Itulah infonya Itulah gunanya Nih ini nih Bonus CP nih Nih akuritnya naik 6 Kalau misalnya kalian Menyelesaikan bintang 1 Sampai bintang 6 Tuh Lumayan kan Kalau misalnya Dinaikin semua Kayak gitu guys Ini dilakukan Kalau misalnya Quest kalian itu Sudah mentok Alias sudah habis ya Ya ini harus wajib sih Wajib banget ini Nih Kayak vista juga harus Dilengkapin ya Kayak nemu-nemuin Kayak Apa ya Kayak batang pokon Kayak gitu guys Nah dia nanti Bentuknya kayak gini guys Ya Kalau misalnya kalian Lagi eksplorasi Di level map ya Lagi lengkapin kodex Kayak gitu Ini misalnya ketemu kayak gini Kalian sentuh aja ya Kayak gini sentuh Nanti dia bakalan terbuka Dan terpenuhi Untuk kodexnya Kayak gitu Nah bakalan dia muncul Kayak gini Berarti Daerah ini sudah terbuka Dan sudah terdaftar Dalam kodex kalian Sehingga kalian bakalan Dapetin status tambahan Nanti guys Oke Dan yang terakhir nih Gue membagiin 3 gift code Untuk kalian Para free to play Yang ingin mendapatkan Hadiah tambahan Oke Gue remind dulu yang pertama Kalau misalnya kalian main di Android Kalian bisa langsung aja Redeem kodenya Di bagian ini ya Di bagian setting Di bagian setting Terus di bagian account Sorry Di bagian miss ya Miss C ini Nanti disini Bagian ada Ada tulisan redeem code ya Nah disini Karena gue mainnya Di versi PC Sehingga dia gak ada Belum ada Lebih tepatnya Dan untuk bagian EOS Dan juga yang main di PC Kalian harus pergi Kedalam web dulu Untuk nge-redeemnya Temen-temen Dan kita langsung aja Pergi ke dalam web Let's go Oh iya Sebelum kalian pergi Keluar ya Untuk nge-redeemnya itu Kalian harus copy dulu Akun kode yang PID ini ya Kalian copy ya Kalian copy terus Kita pergi ke dalam webnya Nah setelah kalian masuk Ke dalam webnya Untuk link nanti Gue taruh di Deskripsi ya Kalian bisa lihat ke sana Kalian copy lagi Eh pastu ya Dan masukkan Nomor kupon Yang pertama Dan kupon Yang pertamanya itu Kodenya adalah Enter Cross World Nah untuk yang ini Gue sudah pernah redeem ya Gue sudah redeem Nah kayak gini ya Oke Oke Gue sudah pakai ya Jadi kalian masukkan aja Kode yang pertama adalah Enter Cross World Dan Kode yang kedua Adalah Welcome To CW Kalian oke lagi Hadi akan dikirim ke karakter Yang dipakai saat Login game Kayak gitu ya Cuk Nah Dapat energy drink Sweet drink Dan juga aroma of focus Oke Masukkan lagi nih Ini kode yang ketiga nih Kode yang ketiga adalah Twenty Awesome Sep Sep Oke Dapat 50 ribu Gold Teman-teman Dan kita langsung Balik lagi ke dalam game Let's go Nah Kalau misalnya kalian sudah Redeem kode yang pertama tadi ya Welcome to Cross World itu Nah Kalian bakalan dapetin Titel Advanced Party Dan juga Topi ini nih Topi kucing ini nih Kalian bakalan dapetin itu guys Sehingga Ya Kalian Lebih Kici aja sih Karakternya Lewat ngeredim kode gitu ya Dibandingin yang lain gitu kan Nih Orang-orang yang lain Mungkin belum dapet ya Bisa dibilang nih Kayak ini kan masih polosan Yang lain juga masih polosan gitu kan Mungkin belum dapet Tapi kalau misalnya kalian udah redeem Ya kalian dapet gitu guys Nah kurang begitu aja guys Sementara yang ingin gue berikan kepada kalian nih Gimana menurut kalian Mantap atau enggak tuh Comment ya di bawah ya Jangan lupa di like Comment Share Dan juga Subscribe Kita jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Ciao Ciao